Intro Pilkada secentak 2020 akan digelar Desember mendatang. Tahapan pilkada pun telah mulai dilaksanakan. Dimulai dengan adanya pendaftaran bakal calon kepala daerah dilanjutkan dengan tes kesehatan. Namun sudah ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan seperti adanya kerumunan masa yang mengiringi bakal calon kepala daerah saat akan mendaftar di KPU. Akibatnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan pelanggara pemilu dinyatakan positif COVID-19. Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu, terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran pilkada pada 4 hingga 6 September lalu. Bahwa memang di Undang-Undang 10 tidak ada sanksi pidana terkait dengan protokol kesehatan. Namun demikian, Bawas Pemilu punya kewenangan untuk meneruskan terkait pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang Pemilihan. Ada misalnya di ketentuan Undang-Undang 6 2019 menang karantina, Undang-Undang 4 tentang wabah penyakit. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopah, DPR akan membahas sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan dalam pilkada serentak 2020. Evaluasi juga akan dilakukan bersama dengan KPU, Bawaslu, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Maka itu kita minta dituangkan di dalam PKPU secara detil. PKPU maupun perbawaslu secara detil terkait dengan semua tahapan termasuk pendaptaran sampai nanti kepada pemungutan itu harus disesuaikan dengan protokol COVID-19. Secara detil kita minta digambarkan. Dan juga kita minta Kementerian Dalam Negeri juga untuk memberikan sebuah kepastian bahwa ini akan ditaati oleh semua calon kepala daerah terutama bagi para petahana. Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji sanksi penundaan calon terpilih hingga 6 bulan ke depan jika terus diketahui melanggar protokol kesehatan. Jika dibiarkan terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan kluster baru penularan COVID-19. Terkait hal ini Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan pilkada serentak pada Desember 2020 tetap akan digelar meski masih di masa pandemi COVID-19. Namun Presiden memerintahkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat. Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manapun tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kini kita akan kupas lengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Ya, kelas terbaru Hantui Pilkada 2020 akan jadi tema kita pada malam hari ini. Seperti biasa sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Pak Heri Budianto, pengelak politik. Selamat malam, Pak. Kabar, Pak? Malam. Alhamdulillah, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Bahtiar, Dirjen Polpun Kemendagri melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Bahtiar. Selamat malam, Assalamualaikum, Salam Sehat. Waalaikumsalam, Salam Sehat, Pak Bahtiar. Baik, bicara soal klaster baru yang menghantui Pilkada 2020 ini. Pak Bahtiar, apa persiapannya Pak yang dilakukan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri? Ya, jadi gini. Kita memang sudah memutuskan melanjutkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020. Ya, sudah kita tentukan itu. Namun, kita sadar betul bahwa Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada 2017, 2018, dan pemilu 2019 yang lalu. bahwa kita beraktivitas hari ini itu kita beraktivitas dari tengah kita menghadapi namanya pandemi COVID-19. Bukan cuma kita yang mengalami. Seluruh negara mengalami. Maka seluruh aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya peribadah, ibadah juga sekarang kan dibatasi. Ada batas kerumunan, kegiatan ekonomi di pasar-pasar juga dapat asyik tadi sudah disampaikan. Nah, begitu juga kehidupan politik. Maka, Kementerian Dalam Negeri, wakili pemerintah, bersama TPR RI, dan penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu, sepakat melanjutkan pelaksanaan Pilkada, tetapi keselamatan warga negara tetap di atas segalanya. Maka, seluruh tahapan dipastikan harus menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan hanya berlaku bagi penyelenggara, tetapi seluruh aktor-aktor lain, baik peserta, terus masyarakat yang terlibat, simpatisan, seluruhnya wajib hukumnya menggunakan protokol kesehatan. Nah, hasil evaluasi kita kemarin, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, pada saat dilaksanakan pendaptaran pasangan calon, ternyata peraturan itu tidak ditaati. Ini ada dua hukum nih sebenarnya ini. Satu, hukum kesehatan. Ada Undang-Undang nomor 84 tentang wabah penyakit. Ada Undang-Undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Ada peraturan gugus tugas, ada peraturan presiden, dan terakhir ada impres nomor 6 2020 tentang penegakan mengukum protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu berlaku di seluruh wilayah negara Kesehatan Republik Indonesia. Ada pilkada, tak ada pilkada, hukum protokol kesehatan itu berlaku dan wajib dipatau oleh siapapun, setiap warga negara. Nah, khusus daerah, 210 daerah yang akan pilkada, hukumnya double. Di samping hukum-hukum kesehatan tadi, protokol kesehatan tadi, juga berlaku hukum-hukum pilkada, termasuk hukum protokol kesehatan. Nah, semuanya sudah mengetahui ini. Nah, artinya, kalau masih ada yang melanggar, maka ini harus ditertibkan, harus ditegakkan. Dua hari kemarin, berturut-turut, kami sudah bertemu dengan kawan-kawan KPU Bawaslu dan aparat penegak hukum, ini harus ditegakkan. Maka, kami sungguh respek kepada kawan-kawan Bawaslu, khususnya, dalam waktu secepat-secepatnya, ini akan melakukan pemeriksaan secara maraton pada 243 daerah yang diduga melakukan kerumunan. Baik, Pak Batyar. Karena kita tahu kerumunan bisa menjadi kluster baru dalam hal penula COVID-19. Baik, Pak Batyar, sebelum menuju ke pilkada hari hanya nanti, saat ini sudah terdata banyak sekali Bawaslu yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan terpaksa ditutup kantornya. Bahkan 37 calon kepala daerah pun terkonfirmasi positif. Bagaimana ini mekanismenya? Ya, sudah ada protokolnya. Jadi, protokol kesehatan perkantoran kan sudah ada. Protokol bagi kawan-kawan penyelenggara yang terkena COVID-19. Bahkan juga, Pak Paslon yang terkena COVID-19 ini juga sudah ada aturannya bahwa tidak menghilangkan hak politik yang bersangkutan. Misalnya, kalau sudah direkomendir oleh Parti Politik sebagai pasangan calon, tetapkan bisa diterima pendaftarannya melalui PIRTUA. Ditidak mematahkan calon tersebut untuk maju ya? iya, tidak menghilangkan hak politiknya. Nah, karena COVID ini kan bisa mengenai siapa saja kapanpun dan dimanapun. Nah, termasuk warga negara kita yang berprofesi sebagai penyelenggara memilu atau warga negara kita yang saat ini sedang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil-wakil daerah baik Bupati Wali Kota maupun Gubernur dan Wakil Gubernur. Tetapi dipastikan hak-hak politik mereka tidak tidak terhilangkan. Kalau untuk penyelenggara penyelenggara sama saja dengan saya ini kan aparatur pelayan publik gitu dan ini kita tiap hari melayani masyarakat potensi untuk terpapar itu ada maka protokol kesehatan harus diterapkan ya? diterapkan diterapkan begitu juga kawan-kawan penyelenggara mereka juga sudah memiliki SOP prosedur kesehatan dan alat-alat kesehatan untuk pelindaran diri baik namun ya kalau ada ya tentu ada cara jalan keluar kita pastikan penyelenggaraan pilkada tidak terhambat dengan hal-hal seperti itu baik saya ke Pak Heri-Pak Heri melihat pilkada di tengah pandemi ini Anda sebagai pengamat politik argensinya penting tidak sih untuk melaksanakan pilkada ini? ya karena ini kan sudah diputuskan saya juga dengan Pak Bahtiar sudah beberapa kali diskusi juga melalui daring bahwa ini adalah keputusan pemerintah dan keputusan DPR untuk tetap melaksanakan pilkada 9 Desember secara serentak secara nasional nah tentu ini harus dengan syarat karena memang pilkada ini kan dilaksanakan lain daripada yang lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen kita sudah melakukan pilkada secara langsung tahun 2018 2015 2017 artinya apa? spesial case ini perlu mendapat perhatian nah ini yang saya khawatirkan juga Mbak bahwa ada kemungkinan terjadinya kerumunan masa dan itu betul-betul terjadi dari awal ketika diskusi saya juga sudah mengingatkan mungkin Pak Bahtiar masih ingat waktu kita melakukan diskusi daring bahwa langkah-langkah ini harus dilakukan secara menyeluruh artinya apa? yang sudah terjadi ini tidak boleh terjadi lagi karena masih ada tahapan-tahapan pilkada yang memungkinkan untuk adanya apa namanya pengumpulan masa misal penetapan pasangan calon lalu kemudian nanti ada juga debat ya nah tentu saya kira hal ini perlu mendapat perhatian yang serius perhatian yang serius apa? harus diberikan sanksi sesuai dengan PKPU sanksinya harus tegas kepada pasangan calon kalau ini tidak ditegakkan potensi itu akan tetap terjadi nah sanksi inilah menurut saya yang harus betul-betul dilakukan oleh penyelenggara pemilu oleh Bawaslu juga sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada ini nah yang paling penting juga Mbak adalah selain sanksi tegas komitmen ya saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah oleh penyelenggara pemilu semacam komitmen bersama kalau dalam pemilihan presiden ada komitmen pemilu damai lalu kemudian dalam pilkada juga ada pilkada damai nah kenapa tidak sekarang diberikan satu ruang bahwa kita harus melakukan satu kesepakatan untuk melakukan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan artinya ada komitmen bersama peserta dalam ini pasangan calon dan juga penyelenggara pemilu serta masyarakat di dalam komitmen itu ada sanksi dan aturan-aturan yang berlaku untuk mendapatkan protokol kesehatan dengan benar sanksinya kan sudah ada sesuai dengan PKPU Pak Ketua KPU juga sudah menyampaikan bahkan sampai ke diskualifikasi gitu ya nah tinggal lagi kita lihat karena kan ini kemarin ketika tanggal 4 sampai tanggal 6 positif sudah ada yang calon kepala daerah yang terkena artinya lalu kemudian juga kita belum tahu mudah-mudahan kita berdoa tidak ada masyarakat kita atau muncul istilah yang disampaikan oleh oleh kita semua tentang kluster pilkada ya mudah-mudahan tidak terjadi tapi antisipasi harus tetap dilakukan nah cara untuk melakukan antisipasi itu seperti yang saya sampaikan tadi sanksi ya kemudian juga komitmen bersama bagaimana kita membuat semacam deklarasi semua pasangan calon harus mematuhi artinya kalau ada deklarasi saya kira masyarakat juga bisa mengawasi secara bersama-sama baik itu untuk menunjukkan ke masyarakat begitu ya Pak Heria Pak Bahtiar apakah ada rencana memang deklarasi seperti yang disampaikan Pak Heria tadi jadi saya kira ide Pak Heria teman saya Pak Prof Heria jadi itu dua hari yang lalu kami sudah komunikasi langsung dengan teman Bawaslu dengan KPU Pak Asim ya dua hari kami terus-terusan selesai diskusi di kantor kami bersama di Jenoda memang sudah direncanakan hal tersebut jadi disamping hukum-hukum yang sudah tersedia nanti setelah penetapan pasangan calon sebelum dilakukan pengundian nomor urut pasangan itu nanti akan ada semacam fakta integritas jadi fakta integritas itu adalah pernyataan janji dari pasangan calon itu untuk mematuhi portok kesehatan nah dan siap mematuhi itu dan apabila tidak mematuhi siap dikenakan sanksi yang berat oleh penyelangan milu jadi betul oleh disampaikan Pak Heria bahwa ini hukumnya sudah ada selain hukum pilkada ada hukum-hukum kesehatan yang sudah ada maka kami tidak ada toleransi sedikitpun terhadap pelaku-pelanggar portok kesehatan apalagi kalau yang melanggar ini adalah yang kebetulan yang saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah nah sampai hari ini Mbak April itu catatan kita kami sudah mengeluarkan 69 surat keguruan keras kepada Bupati Wakil Wali Kota nanti nama-nama daerahnya saya kirim lengkap biar ditayangkan baik-baik kita juga memberi apresiasi ada empat pola daerah yang dan wakil pola daerah yang justru menunjukkan sikap positif contohnya Bupati Gorontalo yang juga memahju Pak Dr. Nelson Pak Prof Nelson ada Bupati Lu Utara Ibu Haja Indah Putri ada wakil wali kota Dempasar Ibu Stingura ada wakil wali kota Ternate keempat beliau-beliau itu kebetulan juga wakil pola daerah dan Bupati dan justru menunjukkan positif beliau justru contoh yang positif tidak melakukan arah-arakan tidak melakukan kompoi nah ini kok bisa gitu kan menjadi aneh menjadi aneh gini loh kan hampir 200 lebih ya catatan sementara itu dari 210 daerah kan petahana itu maju baik wakil pola daerah maupun dia saat ini sebagai kepala daerah nah yang menegakkan protokol kesehatan sebagai satgas tugas-tugas kan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu masa bagaimana bisa menjadi mencontohkan masyarakat kalau dia sendiri yang melanggar begitu ya menganjurkan kerumunan dan secara patut diduga memang merencanakan kerumunan misalnya ada contoh kan di suatu tempat misalnya memang ada acara di lapangan dalam jumlah ribuan orang nah kalau misalnya kegiatan yang sangat peripat saja seperti kegiatan keagamaan teologi itu ke masjid pengajian kita larang olahraga di senayan kita larang selama ini kita bisa kendalikan masa yang aktivitas politik tidak bisa di kendalikan peraturannya sudah jelas kok gitu saya kasih ilustrasi lebih lebih kencang lagi stepnya ini gak apa-apa ditebalkan saja Pak Pril gitu andainya misalnya baik Pak Bahtiar ini juga menjadi informasi ke masyarakat begitu ya Pak Bahtiar ini fenomena yang unik sekali kepala daerah yang menjadi petahana membuat kerumunan bahkan sebagian dari mereka tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dengan benar begitu ya kita akan bahas ini tapi harus jeda terlebih dahulu kita Pak Bahtiar dan Pak Heri tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati